Halo Sobat Cuan, kembali lagi di Invest Time on Location. Masih bersama dengan saya, Bunga Cinka. Nah, kebetulan bunga habis belanja online ya, scroll-scroll gitu ya. Terus akhirnya kebelilah suatu bando. Ini bandonya cantik banget untuk mempercantik diri bunga yang udah cantik ini. Sekaligus kalau misalnya habis nangis semalaman gitu ya, mata sembab tepi harus ke kantor. Nah, ini kita bisa pakai kaca matanya. Ini kaca mata, bukan sembarang kaca mata, tapi dari kayu yang kita bisa lihat. Nah, tapi ada hal yang bikin penasaran nih Sobat Cuan, yaitu dari segi bisnisnya seperti apa sih? Karena kalau bunga perhatikan, produk-produknya ini sangat menonjolkan etnis atau kebudayaan Indonesia, yaitu tenun. Nah, ini akhirnya bunga jadi penasaran dari segi bisnis kira-kira seperti apa ya? Dan pasti juga Sobat Cuan penasaran kan? Yuk langsung aja ikutin bunga, kita mampir ke tempat workshopnya dan juga kita mampir, kita lihat-lihat gudangnya seperti apa. Yuk! Halo Sobat Cuan, dan saat ini bunga sudah ditemani oleh Kak Cendi, owner dari Noesa. Sekaligus kita mau ngobrol-ngobrol juga, denger ceritanya Kak Cendi juga. Kak, ini boleh dong diceritain awal mulanya berbisnis seperti apa sih gitu? Ide-nya unik banget soalnya dari kain tenun. Oke, awalnya sebenarnya nggak sengaja, jadi tahun 2012 itu kan aku lulus kuliah kan, jadi sebelum lulus kuliah tuh aku sama partnerku kayak, yuk kita jalan-jalan ke Flores yuk, overland. Kita beli tiket pergi tapi nggak beli tiket pulang. Nah akhirnya, long story short, pas kita sampai Momere, kita tuh nemu, baca di buku sih, buku kayak pas wisata di sana gitu, kayak, oh dia ada di Momere satu kampung tenun, namanya ini-ini. Akhirnya kita coba kontak lah orang tersebut. Nah, habis itu dia bilang, oh iya nih hari ini kebetulan ada wisatawan dari Belanda datang, jadi ikut aja gitu, kelombongan. Akhirnya kita ikut nih, karena kalau ke sana kan, mesti ada bayarannya lumayan besar kan. Nah, pas pertama kali kita sampai di situ, kita jatuh cinta pandangan pertama sama warna-warna yang ada di situ. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Jadi kita nggak pernah, ini apa nih, kita nggak pernah lihat nih tenun yang warnanya, kok arti banget gitu. Ternyata semuanya itu dari warna alam. Terus di situ juga dilihatin proses-prosesnya dari yang minta, terus ngelarnain lagi apa, terus kita kayak, wah cinta banget nih sama prosesnya seperti ini gitu. Kebetulan kita kan desainer grafis ya, kayak, ini teori warna nih bisa relate lah sama apa yang kita lakukan gitu kan. Terus, pas pulang dari situ, kita cuma awal, cuma ngobrol-ngobrol, oh iya Pak, ini bagus nih kalau di Jakarta, di branding, bla 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 gitu kan. Nah, tapi cuma obrolan biasa doang. Nah, dua tahun kemudian, dia ngontak, saya mau ke Jakarta nih, bisa bantu saya jualin kain-kainnya, oh iya udah, kita bantuin. Tapi ternyata, karena aku sama Nisa itu udah kerja, jadi kayak nggak fokus, kita bantuin jualinnya cuma ya ke keluarga, ke teman. Terus akhirnya, itu kan sebenarnya kita mau buat buku kan, perjalanan flores itu, namat-namatku. Terus, tapi, kita mikir, ah, I wanna do something gitu, kayak, kalau misalnya meninggal, ya ada suatu lah. Gak ada legacy-nya sih. Ya, ada karyanya lah gitu lah, misalnya kalau misalnya traveling doang kan, kita doang yang seneng ya, gitu ya. Terus akhirnya, aku mikir, oh yaudah, kita seriusan aja yuk, yang si kain-kain ini, yaudah, akhirnya aku putusin untuk dari midlife crisis itu, Itu aku mutusin, udah lah, kita keluar kantor aja, akhir tahun, 2015, eh, 14 lah, akhirnya aku mutusin buat Nisa. Nah, tapi itu juga nggak langsung jualan, jadi kayak riset apa, aku sempat tinggal di sana juga, 3 bulan untuk pengen tahu tuh, 2015, akhir, sampai 2016, gimana sih prosesnya, tenun tuh, karena kan beda ya, tenun sama yang kita pelajarin sekuliah ya. Terus, dari warnanya, dari caranan-nunnya, kita tinggal di rumah warga juga, ya, itulah, banyak berkomunikasi lah dengan orang-orang di sana. Nah, ini ada hal yang menarik nih, dari ceritanya Kak Cendi. Tadi, ada langkah besar yang Kak Cendi lakukan, yaitu keluar dari pekerjaan yang settle, begitu ya, udah mendapatkan pendapatan setiap bulannya, tapi akhirnya berani untuk berbisnis. Nah, itu pada saat itu keberaniannya dapat dari mana, Kak? Modal nekat pertama, terus sama, kan kebetulan adik saya juga bisnis juga kan, jadi kayak ngobrol-ngobrol sama dia, oh, ya dia aja bisa gitu, dia kan udah dari kuliah, dia udah bisnis, ya maksudnya saya juga bisa lah gitu, kita ya, saya bisa ngobrol-ngobrol juga tanya-tanya, adik gue sama dia, yaudah dari-dari itu, kayak ketrigger juga, yaudah gue bisa nih. Kak Cendi tadi jatuh cita pada padangan pertama, saat melihat ini warna-warna kain tenun yang cantik, indah gitu ya, tapi sebetulnya kalau banyak sebetulnya ya, yang masih menganggap tenun itu kuno atau tenun itu tua gitu, Kak. Tapi dari produk-produk yang dibuat oleh Noesa, nah ini berhasil lagi membuat, oh tenun itu ternyata nggak tua, tenun itu indah, tenun itu cantik, apalagi ini adalah budaya kita ya, Kak ya, gitu. Dan diselipin lah ke barang-barang pribadi, itu idenya dari mana, Kak? Jadi gini, karena kan emang dari awal kita ngerasa banyakan tuh tenun-tenunan tuh warnanya petangnya gelap-gelap kan, terus kebanyakan hanya buat ibu-ibu gitu, terus dipakainya hanya untuk special occasion aja, mungkin tas yang besar atau baju-baju yang full tenun, dan karena kita anak muda kayak, ya gue pengen punya tenun tapi pengennya model nggak kayak gitu gitu. Nah akhirnya, kenapa kita tinggal tiga bulan di sana itu, kita untuk nyari warna-warna baru ini. Jadi karena pada awalnya itu, teman-teman di sana itu menggunakan warna-warna gelap, kayak si biru tua ini, terus merah tua, yang kuning cuma ada sedikit. Dan pas kita mau maik tiga bulan itu, kita ngebuat kayak workshop mandiri lah, kayak yaudah kita kumpulin bahan-bahan warna alam di sekitar rumah teman-teman pengajian sana, yang ada aja gitu, kita coba aja gitu. Karena terus kita catat, yang berhasil yang mana, yang nggak berhasil yang mana. Karena kan teman-teman pengajian sana kan kebanyakan, apa ya, nenek moyang gitu, turun-menurun kan. Terus akhirnya, kebetulan aku bawa buku tuh, bawa buku tentang warna alam. Kayak, ini warna alam bisa sebanyak ini loh, warnanya. Oh iya ibu, yaudah kita coba yuk bareng-bareng. Akhirnya ketemulah warna-warna yang berbagai macam ini gitu sekarang. Karena emang tujuannya pengen ke anak muda kan. Oke, nah ini juga pada tahun kemarin nih Kak, tahun 2022. Dan bahkan kayaknya proyeksinya di tahun ini juga kan sekarang ekonomi sedang suram nih Kak. Bahkan industri padat karya itu sudah mulai banyak yang PHK. Kalau dari usaha Kakak sendiri terdampak nggak sih Kak? Pastinya sih, kita dari COVID itu ya, awal pandemi itu terdampak banget. Jadi yang masukkan cuma 20% dari biasanya kan. Jadi kita emang, awalnya emang untungnya kok itu nggak banyak karyawan tetap, cuma kebanyakan internship doang kan. Jadinya terus kita juga, pandemi kita ganti semua ke WFA, ada beberapa yang kita tarik-tarik juga lah gitu. Terus tapi ya, seiring berjalan waktu ke sini dan kita online presence-nya juga udah mulai banyak. Jadi kayak ada event offline, terus ada pesanan juga untuk B2B-nya. Jadi ya udah mulai-mulai naik lah gitu. Makanya kita coba lagi nambah mesin lagi, biar makin produktif lah gitu. Karena mesinnya juga, kita baru produksi sendiri tuh baru setahun dua tahun lah gitu. Baru setahun dua tahun gitu ya. Jadi dari tahun 2012, ini baru dua tahun belakang, sudah mulai settle gitu ya. Oke, nah kalau pandemi itu kan sangat berdampak. Sekarang udah mulai meningkat Kak Tapi? Udah, udah mulai sih. Jadi setiap tahunnya udah mulai naik-naik pelan-pelan. Seperti itu. Oke, ini seru banget cerita-cerita sama Kak Cendi dari awal. Tapi nanti aku mau cobain juga nih Kak, kan ada obi kayak Kak Cendi pakai. Aku mau pakai juga biar lebih ini kan udah pakai bandonya, udah pakai kacamatanya, biar lebih meriah gitu ya, nanti kita pakai. Tapi usai jadi pemirsa, Sobat Cuan jangan kemana-mana, tetap di Invest Time on Location.